Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Prini Channel Olahan kali ini yang akan saya bagikan yaitu Tumis cumi buncis ditambah dengan cabai hijau Bahannya seperti ini saja teman-teman Ada cabai hijau, bawang merah, bawang putih Ada bawang bombay, ada jahe sedikit Nanti ditambahkan cabai rawit kurang lebih 5 biji saja Tetapi utuhan ya teman-teman Dan ini teman-teman Saya mulai memotong-motong dulu buncisnya Tetapi di dalam memotong juga menyesuaikan selera dari teman-teman saja Dan teman-teman tetap dikerjakan menggunakan satu tangan Dibantu oleh kedua lutut di dalam saya menjepit pisau Yang saya mau tunjulkan dari setiap video saya yaitu Cara saya mengerjakan menggunakan satu tangan teman-teman Dan motivasi yang saya berikan kepada teman-teman Supaya jangan pernah menyerah dengan keadaan Sesulit apapun itu Tetap berusaha Tetap berkarya Berikan yang terbaik untuk teman-teman semua Dan biarlah setiap video ini boleh bermanfaat Boleh menginspirasi teman-teman semua Untuk terus berkarya Menyajikan menu-menu terbaik untuk keluarga di rumah Dan ini teman-teman Bawang putihnya sudah saya geprek Setelah itu diiris-iris seperti ini Saya menggunakan bawang putih hanya 3 siung saja teman-teman Bawang merahnya 4 siung Nanti ditambahkan dengan bawang bombay Setengah siung saja Karena bawang bahannya hanya sedikit Oh iya teman-teman ini olahan yang sangat sederhana ya Bahan-bahannya pun hanya seperti ini saja Tapi yang disini kita utamakan adalah rasanya teman-teman Karena saya sering membuat ini Jadi saya berani mengatakan bahwa olahan ini sangat enak Dan seperti ini teman-teman Saya mulai menumis bahan-bahannya Yaitu bawang merah, bawang putih, dan daun bawang Bawang bombay Jangan lupa kita tambahkan geprean jahe sedikit ya Supaya cumi ini tidak berbau amis teman-teman Memang tadi sudah saya marinasi menggunakan Jeruk nipis Tetapi kembali di masakan ini Saya menambahkan jahe sedikit Dan ini teman-teman Saya sudah mulai memasak cuminya Setelah ini nanti Baru kita akan tambahkan cabai rawit dan cabai hijau Oh iya teman-teman disini nanti dia akan berwarna hitam Kuahnya akan berwarna hitam Karena memang saya menginginkan Cumi ini kuahnya berwarna hitam Tetapi jika teman-teman tidak suka Teman-teman bisa mencuci sampai bersih Supaya tidak ada lagi tintanya yang keluar Seperti ini teman-teman Olahannya sangat simpel banget Setelah kita tambahkan kaldu Saya juga memasukkan buncis Kita masak sebentar saja Setelah buncis dimasukkan Kita siap sajikan teman-teman Olahan ini sangat cepat teman-teman Tidak memerlukan waktu lama Sangat enak juga rasanya Ini dia siap dinikmati Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton